Kita kan kejadian segala sesuatu dalam hidup kita kan pasti ada maksudnya Tuhan Hendak mendidik kita menjadi apa ya kan, walaupun nampaknya buruk ya kan Ya kadang-kadang gue suka struggle sama diri gue sendiri Jadi gue tuh gak ngerti kenapa, gue suka insecure sama diri gue gitu Tapi lu gak jelek loh ya Kalo gue ketemu cowok, misalnya gue udah underestimate dulu sama cowok Ah dia pasti lah, dia pasti selingkuhin gue, dia pasti nyakitin gue Iya itu berarti ada traumatik yang harus Cuman mau ini doang sama gue nanti juga udah ngasih gue gitu Lu berarti ada kepahitan yang lu masih simpen disini Iya dan gue tuh emang punya psikolog pribadi emang untuk gue sharing biasanya gitu Hati-hati dengan berpikir yang gak enggak gitu loh Karena iblis yang berkati dalam pikiran Yang akan membuat kita nangis, sedih, galau Akhirnya ampe pengen bunuh diri kan Sebenernya kan kita lebih takut dengan pikiran kita sendiri loh Itu yang membuat kita jadi stress, jadi akhirnya jadi gila gitu loh Hai guys, sekarang kita ketemu lagi di Cell Talk Dan kali ini mau ngomong, ini para janda-janda nih ya sekarang Aku udah enggak, aku udah enggak Ini alumni janda Alumni janda Nah sekarang makanya para janda-janda ini mau belajar sama alumni janda ya Bagaimana kita Lulusan terbaik ya Bener Tapi kan dulu kan bunda juga pernah jadi ada di posisi aku sama ratu mungkin ya kan Iya, iya Nah ini mau ngapain disini, mau jadi duda? Enggak Aku mau dari janda Iya Tiap kali sama istri saya memang ngamuk-ngamuk di negara dia nih Iya Ini duda juga Enggak Jangan menjandakan Astagfirullahaladzim ya Allah gak boleh Jangan menjandakan demi janda gitu ya Bukan Kan dia suka Aku tuh paling suka ngomong gini Cell itu sama ratu juga ya Coba tuh ke bunda maya deh lu belajar gimana caranya Dapet yang kayak gitu gitu Untuk belajar ya kan sama bunda Tapi kan bunda pernah ada di posisi kita nih Kayak aku ratus yang sekarang sendiri Tapi Apa sih yang bunda tanemin gitu Kalau soalnya kan Kayak aku tadi ngobrol-ngobrol sama bunda Aku tuh juga suka insecure sama diri aku Kadang gue udah nginjek mau 30 tahun Gue takut lagi mau jadi janda mana anak 4 Terus nih Mau jadi janda? Bukanya udah jadi janda? Waktu itu Oh gitu Ya kan? Pada saat mau cari itu aduh jadi janda lagi nih anak 4 Laki-laki ngeliat gue juga kayaknya udah males deh Yalah anak yang 4 Enggak deh gue cari yang lain aja masih banyak gitu kan Gue tuh punya pikiran kayak gitu gitu Itu apa yang ngebuat bunda tuh tetep jalan enjoy aja gitu? Enggak Tapi itu emang umurnya sih ya Umurnya Pada waktu umur 20 Umur 30 kan masa-masa pencarian jadi diri sebenernya kan Jadi emang wajar sih kayak gitu Cuman jangan keterusan Kalau keterusan nanti takutnya malah menjadikan segala sesuatu apa sesuai dengan pikirannya kita gitu kan Apa yang kita pikirin jadi kan Kekuatan mindset Iya Apa yang kita pikirin jadi semua kan gitu Jadi lebih baik Insecure tuh gak boleh Karena artinya kalau kita insecure berarti tuh menandakan bahwa kita tuh gak punya Tuhan Bunda waktu dulu kan jadi single mom di tahun 2008 misalnya gitu ya Nah itu kan seumur-umur Selin nih 30-an sekian juga gitu Itu insecure juga gak? Zaman itu aku insecure gak ya? Kalau zaman itu bukan insecure Zaman itu masih marah dengan Tuhan waktu itu Pertama kali pokoknya proses kejadian pisah itu aku masih dalam titik belum mencari Tuhan Tapi lagi proses marah pada Tuhan Jadi makanya aku bilang umurnya Umurnya belum ketemu nih gitu loh Jadi belum ketemu tentang apa sih maksudnya Kita ini kan kejadian segala sesuatu dalam hidup kita ini kan pasti ada maksudnya Tuhan Hendak mendidik kita menjadi apa ya kan Walaupun nampaknya buruk ya kan Tapi kan pada saat proses berjalan di belanja waktu akhirnya ketemu Oh ternyata Tuhan tuh pengen menjadikan kita menjadi lebih baik ya kan Lebih bergantung sepertinya kepada Tuhan ya kan Jadi akhirnya dari yang marah sama Tuhan akhirnya sekarang beriman gitu loh Tapi kan itu prosesnya lama tuh gitu Nah during marah proses itu tuh Ya kan Selin juga baru kan Ratu juga baru itu kan dia ngelewatin proses yang itu kan rada serem ya Kadang pelampiasannya jadi aneh-aneh kan Iya kadang mau ngapain sih kalau jadi pribadi yang seperti apa sih gitu Iya itu nanti makanya kadang-kadang kita perlu berteman dengan orang-orang yang positif Kebetulan waktu itu aku berteman dengan orang-orang yang punya kebetulan segala macam orang-orang spiritual ya Aku memang seneng ngobrol kan Terus jadi kebetulan teman-teman aku ini selalu memberikan masukan yang positif Jadi pada akhirnya aku diarahkan untuk mencari Tuhan gitu loh Dan disitu bunda mengimani itu Awalnya kan apaan sih ini ya Gede gitu tapi kan lama-lama Mau gak mau kalau kita berteman sama orang yang spiritual Lama-lama kita jadi ikutan spiritual Jadi akhirnya kayak ikut gitu Tapi mungkin bun yang jadi penasaran orang-orang tuh bunda tuh kan sukses nih ya bunya Melawatinya dengan segala kebijaksanaan, ketenangan, biarpun pada saat itu bunda marah Kan orang-orang banyak yang gak tau kan Iya Itu fasenya Kalau bunda kan lebih kemarah Kak Selin insecure Awalnya marah Aku lebih kemarah Kecewa Kesel Oh semua Semua emosi semua ada disitu Kayak karena kalau aku ngeliat Kak Selin Kak Selin udah oke banget karirnya Cara parenting ya segala macam Bunda apalagi jomblang banget Jadi kalau aku Maksudnya gimana jomblang aku? Aku mewakil netizen Indonesia Raya ini aja sih bun Buat yang kayak aku nih middle-middle low gitu ya kan Itu ngomongnya jelek ya? Ada yang middle-middle low ya Nggak memang kalau disini buat blackshipnya aja Nggak maksudnya disini tuh aku mau menyamaratakan lah Posisi aku janda yang islahnya yang basic gitu loh bun Oh mungkin maksud kamu kayak gue tuh masih merintis gitu semua Kayak usaha kayak karir mungkin gitu Mungkin ada juga Buat rakyat-rakyat biasa yang mungkin gak sesukses bunda atau Selin Yes gitu Mengalami jadi single mom tuh tantangannya kan jadi mungkin lebih berat Yes Sebenarnya manusia tuh berat karena ya itu tadi Karena dia merasa lebih berat Pikiran dia sendiri Pikiran dia sendiri yang membuat jadi kehidupannya berat Jadi kesimpulannya setelah sekian tahun aku belajar Belajar kehidupan Akhirnya apa yang membuat kita berat adalah dari pikiran kita sendiri loh Ini siapapun ya mau rakyat Kita gak bilang manusia kan sama intinya kan Hanya perannya berbeda di dunia ini kan Tapi kan intinya semuanya di mata Tuhan sama Tugasnya juga sama Ini kan kewajibannya disuruh menyembah Tuhan ya kan Jadi menurut aku karena pikiran sendiri yang membuat dia akhirnya menjadi berat Coba kalau dia bersyukur aja Oh iya Walaupun misalnya gue gak punya duit misalnya Nah sebelumnya jangan sampai ya gitu Oh aku melihat orang itu ternyata gak bisa jalan Oh orang itu ternyata gak bisa makan Aku masih ada makanan walaupun aku gak punya duit misalnya gitu Kalau kita penuhin dengan rasa syukur Pastinya kan gak berat gitu loh Iya Ternyata masih ada yang ngasih aku makan kok Oh udah kok gak apa-apa aku kasih aja nanti juga ada lagi gitu Itu jadi berbeda gitu loh Ketika kalau tiba-tiba kalau kita ngeluh aja yang Kebanyakan kalau kita ngeluh jadi berat gitu loh Ah udah segini harus ngasih ini lagi Kenapa sih kok gini? Kenapa sih kok gitu? Kenapa begitu? Why? Why? And kata Allah why not gitu kan? Dengan dua sudut pandang yang berbeda itu Pasti menghasilkan sesuatu juga yang berbeda buat hidup kita gitu ya Sebenernya itu semua pilihan berarti ya Bunda Iya Menurut Bunda kenapa Celine insecure? Maksudnya gini? Ikut ceritain dulu ya Mungkin kan semua orang gak ada yang tau Kadang-kadang Karena ini gak ada yang pernah tau ya Mungkin orang ngeliat hidup gue tuh kayaknya Aduh gila ini mah Ini mah begini Ini mah begini Pasti dia mah begini Gini-gini Pikirin orang tuh tinggi banget tentang gue Tapi mereka tuh gak tau sebenernya gue itu struggle loh di hidup gue gitu Semua orang gak ada struggle? Iya Dengan struggle yang menurut gue itu struggle gitu ya Menurut orang mungkin kayak begitu mah udah enak kali begini udah begini Cuman menurut gue kan Ya kadang-kadang gue suka struggle sama diri gue sendiri Ya apa? Dalam bentuk apa? Gak tau kenapa Misalnya gue suka punya pikiran yang jelek tentang diri gue aja Hah? Iya Jadi gue tuh gak ngerti kenapa gue suka insecure sama diri gue gitu Maksudnya lu gak jelek loh ya? Gak tau ya Bukan secara fisik kali Bukan fisik Tapi mungkin kayak perasaan Kalo gue ketemu cowok Misalnya gue udah underestimate dulu sama cowok itu Ah dia pasti lah Dia pasti selingkuhin gue Dia pasti ngakitin gue Iya itu berarti ada traumatic yang harus Cuman mau ini doang sama gue nanti Lu berarti ada kepahitan yang lu masih simpen disini Iya dan gue tuh emang punya psikolog pribadi emang untuk gue sharing biasanya gitu Itu ya itulah Emang ada trauma-trauma di masa lalu yang harus gue sembuhin gitu Nah itu makanya kepahitan itu yang harus dirombak Karena memang sekarang gini nih kalo kita bilang semua orang ada kepahitan Pasti ada Iya tapi ada orang yang mau mempertahankan kepahitan itu ada orang yang mau move on Iya Gitu loh Apakah Selin tetap orang yang tetap melanggar di tempat gitu loh Atau lu mau move on dengan melihat gak Masa depan adalah akan baik akan cemerlang akan luar biasa Indah gitu Daripada yang berikutnya ntar begini ntar begitu ntar begitu ntar begitu ntar kejadian beneran loh gitu kan Iya gitu Eh maaf ya Bun By the way sebelumnya aku ngomong gue lo Gue lo kadang-kadang Iya kita gue lo semuanya disini Kadang-kadang aku tuh suka keceplosan aja gitu kan Saking asiknya gitu ngobrol Lagian Bunda juga gak kelihatan kayak jauh dari gue gitu Enggak lah gue 17 tahun gila Oh iya 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 udah Lu gila nama gue Lu pernah ngerasain umur 30 tahun gila nih ya Bun Lu ngomong gue lu diam-diam aja lu Emang umur berapa sih kan bukan beda dikit sama gue Enak aja Maksudnya beda dikit Ujung jauh ya Jadi berarti kalo misalnya punya pemikiran yang jelek-jelek tuh Mendingan dibuang aja jauh-jauh gitu ya Dibuang lebih baik dibuang Bukan lebih baik harus dibuang Nah Bunda kan pernah Pasti ada kepahitan Mungkin enggak lah waktu melewatin Itu kan pasti traumatik juga kan Nah itu resepnya gimana cara Healingnya dulu deh Kita gak usah ngomong soal punya faith dulu Tapi untuk healingnya dulu gitu Kita melihat ke depan Jangan melihat spion Kalo kita melihat kepahitan masa lalu Karena kita melihat spion dong Kalo kita sering melihat spion Nabrak Nabrak bawa sakit gitu kan Mendingan di delete aja yang masa lalu ya Kita harus tanemkan bahwa Bangun pagi tuh bawa ya ngomongin loh Kebahagiaan akan menjemputku Kuah kemakmuran akan menjemputku Imanin aja tiap hari Daripada kita yang malam-malam mikirnya gak enggak gitu loh Sebelum tidur galau dulu mikirin Aduh ku gimana ya besok ya Aduh ku gini ya Atau aku hati-hati gini Mulai misalnya berbicara dengan Tuhan Mau tidur Daripada kita mikirnya gak enggak Terus galau sedih Mendingan Ya Allah tadi aku beskini gini gini ya Allah Ya Allah temenin aku tidur ya Ya Allah makasih ya Gini 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 Aku sering bubuk dulu ya Allah I love you Tidur Jadi Aku mulai melatihnya dengan gitu Daripada kita mikirin yang Kok Kenapa gini kok Kenapa gitu Mendingan itu malah jadi Itu iblisnya Ya kan iblis itu kan sebenernya Cara kerja di pikiran ya Hakikatnya itu kan Jadi Jangan sampai pikiran itu menguasai kita ya kan Dan itu pikiran jelek-jelek loh ya Sekarang takut mana Kita ketemu iblis yang mukanya jelek Sekarang gua tanya sama lu semuanya Pernah gak ketemu iblis? Enggak Pernah gak? Kan di kitab katanya Iblis itu mukanya jelek ya kan Ya kan Oh wujudnya bagaimana Muka gak pernah ngeliat sih Dengan penggambaran dan segala sesuatu ya kan Tapi gimana Gimana sih gue gitu Kadang-kadang ya kalau susternya saatnya begitu Itu jin Itu jin Itu jin Iblis sekarang cantik-cantik kayaknya Banyak tuh keliru Ini makanya Iblis kayaknya sekarang udah berumis ya Kayaknya ya Iblis kayaknya di manusianya kan Sebenernya di pikiran manusia gitu loh Jadi Hati-hati dengan berpikir yang gak enggak gitu loh Karena Iblis itu kerjanya di pikiran Sekarang takut mana sih Tadi aku bilang ketemu iblis yang mukanya jelek Which is kita gak akan pernah ketemu yang mampus ya Atau iblis yang bekerja dalam pikiran Yang akan membuat kita nangis, sedih, galau Akhirnya pengen bunuh diri Sebenernya kan kita lebih takut dengan pikiran kita sendiri loh Itu yang membuat kita jadi stress Jadi Akhirnya Jadi Gila gitu loh Karena pikiran itu adalah iblis itu sendiri Makanya Mesti dibuang jauh-jauh Yang gak gak Lihat aja ke depan Plan aja ke depan mau ngapain ya kan Tapi harus yang positif Makanya kumpul sama orang-orang yang positif Jangan kumpul sama orang-orang yang selalu Lo tau gak lo tuh gini-gini Lo tau gak Itu Ngomongin yang toxic tuh Jadi orang-orang yang selalu ngomongin Meskipun kadang-kadang ada alasannya mereka tuh Kayak misalnya Lo gue tuh ngomong jeleknya biar lo sadar Biar lo buka mata Atau biar lo apa Misalnya kayak gini misalnya bun Aku Misalnya temen sama bunda Terus bunda punya pikiran yang positif Tentang suatu hal gitu kan Gue mah kok ngomerat Gue mah yakin Gue mah bisa beli pesawat Gue mah gini Misalnya kayak gitu Terus aku bilang Bun inget anak tiga di rumah Bunda tuh tau gak sih Kalo bayar ini tuh susah berat Gini-gini Yang susah lo lo Gue gak Gue akan jabit tuh pasti Lo bilang susah Ya lo susah lo bukan gue Gue kan dengan pedenya Itu karena iman ya Mengimannya segala sesuatu Jadi tetep patahin lagi Patahin lagi Lo ngomong susah kan Yang susah lo bukan gue Ya Meskipun dia Misalnya kayak sombong ya Meskipun dengan alasan Misalnya kadang-kadang dia berpikir Ya itu kan buat kebaikan lo Makanya gue ngomongin pahit-pahitnya gitu Ya pahit lo bukan gue Ya gue gak butuh pahit lo Gitu ya Ya pahit Kalo ngomong pahit aja Gue nyari manis bukan nyari pahit Gue nyari manis aja Terkesan kelas padahal Sedang membuilding Membuilding iman yang baik gitu loh Pikiran yang baik Itu memang kejadian juga sih Ke aku Kasel Ke Rofi Bunda Jadi aku dulu Waktu baru-baru cerai tuh kan Ketemu Kaseling kan Wah minder banget itu nih Kalo misalnya kalian tau Sama lah hampir mirip-mirip komen netizen Lah aku mah apa tuh Cuman janda gini doang Jualan warung segala macem Aku pun merasa di posisi itu Jadi kalo misalnya kalian mikir Kita beda Enggak kok sama aja Diritanya Kok cobaannya sama aja dari Allah Cuman bedanya Aku jadi sering Apa ya kayak Fokus aja dulu ke depan Karena aku banyak nguruh juga sama Orang-orang yang positif Di sekitaran aku Tengah suka serin benda maya Jadi aku mulai Membuild mindset gini Aku boleh beda rezekinya Wajahnya atau apanya Apapun itu Tapi yang jelas Luka aku yang kemarin Aku udah gak mau nengok lagi nih Udah udah deh Yang kedepan misalnya Aku ngomong Semoga nanti aku dapet program banyak Kayak Asalin Eh dapet beneran Ya ampun Begitu Jadinya aku Ngucapin yang baik aja gitu Setelah ketemu Eke Ya itu dia pembelajaran nih Makanya kita harus rajin-rajin ketemu bunda Harus ngomong yang baik-baik Nyuguhin makanan Kayaknya bunda Mendingan jadi menteri pemberdayaan wanita Karena Asalin pun sama Asalin Waktu itu aku masih ingat Ini aku mau nangis ya Kalo Aku waktu itu shooting bunda Belum makeup Dimakeupin sama dia Emu yang cantik dong kalo itu Ini kalian tuh gak tau yang gini-gininya nih Jadi aku ngerasa Biarpun aku diposisikan di bawah Dan aku menganggap orang ini di atas Tanpa aku perlu ngomong kekuranganku Kalo dia memang orang baik Dia gak akan ngomong yang Eh lu kurangnya ini kurang ini Tapi dia akan kayak Sini nih Aku makeupin Jadi mau gak mau tersentuh sendiri Karena kebaikan Jangan nangis Jangan nangis Oke bak Gitu lah Jadi mengingatkan temen yang sedang dalam masalah Gitu pun gak Apalagi Masalahnya lumayan berat ya Status Punya Punya anak Diingetinnya Justru jangan dengan Yang keras-keras Jangan Eh lu bener-bener ini Mungkin kayak Sini ratu kayak kakak waktu itu Aku makeupin Itu udah Udah ngebuild Sesuatu Di diri orang tersebut Tapi gua ngingetin lu keras loh Tentang Sesuatu itu Itu kan di Ini pun beda Enggak keras juga Buat aku Itu kan karakter bunda tomboy Kasih linfer Gue ngomong sama diri Sakle-sakle kaya gue Gini loh ya Gini Gini Maksudnya mau dibongkar Jangan dong Enggak Tapi kan Bunda omongin Meskipun dengan Keras Tapi Positif Positif Bukan menjatuhkan Bukan ngasih pahit Kan bun Cuman ngasih saklek gitu Saklek Berarti Beda Bukan jatohin kan Lu tuh sebenernya Gak bisa tau Tapi lu tuh harus giri-giri Kan gak gitu bunda ngasihnya Bukan yang jelekin gak Sebenernya Membuat dia makin semangat Bangkit Pasti motivasi Cuman dengan saklek Masih taunya Ini kalo ilmiahnya bun Yang kemarin baru belajar-belajar Itu kan ada Gelombang otak Itu ada Gini nih Sebenernya otak manusia yang jauh lebih berpengaruh Dan bisa nge-band reality Nge-band reality itu bikin kenyataan Menjadi milik kita gitu Itu gelombang otak yang subconscious yang dibawah Nah ini yang pengalaman Selin 30 tahun Ratu berapa puluh tahun ini 27 27 Iya Nah Bentar kan gue Yang paling tua Hari ini Yang paling tua Kita yang paling muda Iya Kita paling muda nih Ya amin 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 Nah hidup kita tuh dikendalikan sama subconscious mind Kita mungkin berasa kayak hidup gue yang ngendalikan hidup gue Sebenernya gak yang ngendalikan kalian tuh adalah subconscious mind ini Di bawah sadar dulu Di bawah sadar ini adalah tumpukan berbagai macam kejadian yang kalian alamin selama berpuluh-puluh tahun itu Membentuk conscious mind kalian Jadi kayak contohnya misalnya gini Gue pernah digigit anjing Terus begitu kita ngeliat anjing Reflek kita pertama kali langsung anjing tuh Wah 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 Itu subconscious mind kita yang ngendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu gitu Nah Bunda Maya mungkin ngajarin nge-reconstruct dulu Iya 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 Dikonstruksi ulang subconscious mindnya dengan hal-hal yang positif dengan yang bagus Nanti itu akan terefleksi dalam tindakan sehari-hari jadinya gitu Mungkin secara ilmiah Secara logikanya secara scientificnya ya Iya Tapi aku gak mau sih diatur sama subconscious mind itu Menurut aku yang ngatur udah yang di atas aja hari depan Ya mungkin ya ada orang yang move onnya cepat Ada orang yang berkutar jalan di tempat yang tadi gue bilang kan Lo mau terus move dengan masih membayangkan melihat spion Misalnya dengan banyak kepahitan akhirnya lo akhirnya masih keluarin terus kepahitan-kepahitan itu Atau ngomongnya ke depan dengan membuat sebuah new chapter nih gitu loh Dengan bikin hal yang positif Mengimani sesuatu yang positif Ngomong pun positif Jadi gak perlu lagi ngomong-ngomong yang pikirin jelek-jelek gitu loh Tergantung mau dimana gitu Gitu Jadi untuk bisa menjadi seperti bunda mungkin ya Kan kadang-kadang orang berpikir Ah biar nanti jadi kayak bunda maya gitu kan Hidupnya enak sekarang jadi konglomerat gitu kan Amin Ya tapi kan orang-orang kan berpikir kayak gitu biar jadi kayak bunda Mungkin dulu pernah struggle tapi sekarang kayak wih enak liat deh hidupnya enak banget gini 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 Nah itu tuh berarti bunda karena kekuatan pikiran muda gitu Banyak-banyak faktor sih menurut aku ya satu karena satu aku merubah mindset ku dengan gak boleh mikir yang buruk Ya kan kedua juga mungkin karena ya Alhamdulillah Mungkin karena juga aku percaya bahwa apa ya sedekah itu bisa membuat banyak rahmat dateng lah Banyak keberuntungan banyak pertolongan sorry pertolongan jadi misalnya kalau pada saat kita kena sesuatu yang gak enak Banyak pertolongan itu tiba-tiba mungkin kita yang udah tanam kredit ke Allah ini ya kan itu yang nolong gitu loh Jadi pada akhirnya jalannya lancar-lancar aja walaupun untuk peristiwa mungkin gak enak banget ya Tapi pertolongan itu luar biasa dateng gitu loh Tapi pertama kali yang ngebuat bunda Ini gak tau ya boleh apa enggak bunda mau jawab terserah apa enggak ya Cuman kan aku yang membuat aku yakin untuk menjadi single parent padahal anak aku empat dan umurnya udah sekian gitu kan Itu kan karena aku yakin aku bisa sendiri gitu Daripada gue sakit, daripada gue gak ini, mendingan gue sendiri Kalau bunda apa yang membuat bunda pada saat itu mau menjadi single gitu Ya sama maksudnya kan kita semua ini kan orang-orang yang berani yang berani-berani memutuskan untuk menggugah cerai Yang memutuskan bercerai kan Karena yakin bahwa dengan sendiri bisa menyelamalkan diri kan Ya kan Ya emang harus, kan kan Tapi kadang-kadang gue juga suka gak habis pikir bunda ada beberapa orang yang bisa bertahan di dalam satu rumah tangga tapi itu toxic gitu Oh ada, itu pilihan Pilihan, ada apa? Dulu sebelum gue pisah itu ada yang bilang Kamu mau pisah Ini ada dua pilihan Satu mengorbankan anak-anak Tapi lah kamu selamat Secara, 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 apa? Hati, fisik deh semua Secara mental, psikologisnya tuh kamu selamat Atau kamu mengorbankan diri kamu, tapi anak-anak selamat Ngerti ya? Kamu hidup dalam minyuan yang toxic, tapi anak-anak melihat kalian seakan-akan seperti harmonis padahal Apakah itu bisa menjamin anak-anak selamat? Kayaknya aku punya pikiran yang kayak Kalau gue bertahan di dalam rumah tangga ini tanpa kebahagiaan di dalam diri gue Gue yakin anak-anak gue juga gak akan ngerasa Itu kan pilihan, makanya pilihan tadi Kalau ternyata orang ini emang jago acting Yang tiba-tiba dia memilih aku berkeluruan diri Supaya anak-anakku selamat Supaya gak psikologisnya gak kena Mereka dia bisa acting, suami istri bisa acting seakan-akan rumah tangga happy Happy? Biasanya-biasanya, padahal kamar udah masing-masing kan Tapi mereka tidak pernah menampakkan bahwa mereka berantem gitu Padahal mereka hubungannya udah Udah gak ada cinta, gak ada segala macem gitu Tapi berarti bunda bagian yang menikah gue out gitu Menikah aku out gitu Tapi gitu kan di struggle dengan Hidup Hidup, dan pikiran-pikiran sendiri harus diperangin tuh Kan kita harus mengendalikan diri gitu kan Mengendalikan pikiran tadi tuh yang insecure gitu Iya itu dia tuh Iya tapi yang satu hal yang membuat memerdekakan Waktu-waktu lu juga pernah ngalami struggle Terus akhirnya nyari-nyari Tuhan gitu Tapi yang membuat memerdekakan itu Sebenernya udah kita bisa mengkonstrak sendiri Subconscious mindnya itu Maksudnya gini Misalnya Celine ngomong semua cowok bangsat Semua cowok bangsat Iya maksudnya bener ya Tentang Gini lu misalnya sehari Mengucapkan itu 100 kali gitu ya Iya Kalau lu mau merubah pemikiran ini Lu mesti mengucapkan yang lawan ini Mungkin 200 kali Enggak, banyak cowok baik Banyak cowok baik Enggak masih ada yang baik kok Banyak masih ada yang baik Maksudnya ada di siper buat Tuhan Satu buat aku Karena misalnya kalau misalnya kita ikut yang Oke banyak cowok bangsat misalnya gitu ya Terus akhirnya ada cowok baik dia dateng Banyak cei bangsat juga gitu kan Ngomong gitu juga Maksudnya gini Misalnya kita ngomongin tiap hari Yang baik dateng gitu Kita ngomongin tiap hari ini Banyak cowok bangsat Banyak cowok bangsat Banyak cowok bangsat gitu Terus dateng cowok baik Kita udah nge-reflex udah nolak dia Iya karena udah berpikiran dia pasti Pasti bangsat Itu subconscious mind kita Mengendalikan perilaku kita jadinya Begitu ada orang baik pun Kita tetep menganggapnya Ah bangsat lah ini pasti gitu Tapi kalau kita tiap hari ngomongnya Seperti bunda gitu Banyak cowok baik Ada aja pasti cowok baik buat gua gitu Masih ada buat gua gitu Itu mungkin jadi Akhirnya yang baik dateng Kita akhirnya bisa ngeliat Kualitas baik dari dia mungkin Iya Jadi akhirnya bisa reaksi kita ke dia pun Jadi lebih bagus gitu Iya ini temen-temen Temen-temen film yang lagi Yang lagi pusing dengan masalah jodoh ya Aku selalu bilang gini Tapi inget Untuk mencari orang yang baik Kamunya harus baik dulu Karena apa? Kalau kamu jangkut Kamu ketemunya juga pasti jangkut Ya berarti loh Ya pasti jenial Orang baik pasti ketemu orang baik Orang bangsat pasti ketemu orang bangsat Kalau orang baik ketemu orang bangsat Pasti dipisahin Gak cocok gitu kan Iya sih Jadi ya Sebelum menemukan yang baik Kita harus merubah diri kita menjadi baik dulu Iya bener juga sih Untuk menarik energi yang baik tadi Karena kalau kita gak baik pasti akan Ketemunya begitu lagi gitu loh Makanya bangsat bisa berubah Kadang kita juga mencari Gimana yang baik buat diri kita Kita juga kadang-kadang bingung Tanya Tuhan lah Bos masih ada gak bos Gitu kan Ya Allah masih ada gak Satu buat aku Simpenin ya nanti keluarin gini Pastilah ada Yakin aja ada Gitu kan Aku pernah salah namanya kesalin deh Dari tadi nanya kayak suaranya bergetar Emang gue bergetar Ini pake fibra Enggak gue sebenernya lagi dengin tau ini kuping gue Apakah kakak sekarang mulai merasa kesepian? Hah Gak kesepian sih Gimana ya Kenapa? Gak kesepian Gak kesepian Gak kesepian kalo malam hari Gak juga sih Gila udah selesai pulang Anak-anak udah tidur Iya gue sendiri deh Iya Iya gak? Iya iya Karena anak Iya gitu sih ya Anak-anak udah tidur nih Lagi gak sibuk gitu Misalnya tuh sama anak-anak lagi sibuk gitu Anak-anak udah tidur Dan lo belum capek Masih bapaknya gue ngapain Iya sendirian dia gitu Iya Itu kok dengar nih dari Mantan Jari Itu gue mesti ngapain Itu cowok-cowok yang kayak koko-koko inilah Duh jadi gue Cewek tuh sebenernya hidup lebih enak loh Kalau menurut gue Kenapa? Asal cantik Dia bakal dapet banyak banget privilege Gak juga Kalo misalnya Ya oke lah Lebih banyak dapet privilege Aku ya oke lah Ada benernya Tapi pada akhirnya ya Banyak temen-temen yang selalu ya Ini kejadian sama temen-temen ku Aku yang muda-muda ini ya gitu Dia nonton pengen cerai Aku udah bilang Are you sure mau cerai? Karena apa? Pada saat kamu sedang di uji Ini sama Tuhan Kamu ini kan menikah nih kamu Aku bilang gitu Kamu ini menikah Terus tiba-tiba Pernikahannya gak enak nih Artinya Sedang didatangkan ujian Ya kan? Nah oke Pada saat kamu melakukan ujian air tanah sini Hari kedua kamu udah kabur nih Ini kan uji lagi datang nih Ya kan? Lo pengen kabur Lo pengen cerai kan? Ya udah Lo kabur nih sekarang Hari kedua Kan air tanah sempat hari nih misalnya Ibaratnya pernikahan lagi berhatiin ujian Ya kan? Terus dia pengen kabur cerai Terus aku bilang gini Are you sure? Karena menurut aku ujiannya Ujiannya sedang berlangsung Kalau kamu kabur Belum tentu juga kamu berbahagia Kenapa? Karena kamu sedang diuji Mau kabur kemanapun Ujiannya tetep akan tetep ada Karena kamu belum paham Maksudnya Tuhan itu apa Jadi Kalau kamu kabur juga Kamu yak Oh enggak Gue cantik Gue bakal bisa dapet cowok gini 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 Oh lo sombong Oke Kita lihat-lihat ya Gitu Kemudian orang cerai nih Cerai Berapa tahun kemudian tetep Kok gue hidup gue menderita ya? Terus gue cuma bilang Kan ujiannya belum selesai Chapternya masih terus disitu terus Kalau kamu udah paham maksudnya Tuhan Apa Baru ntar chapternya berubah Tapi selama kamu belum paham maksudnya Tuhan itu apa Ya udah kamu akan bergelet disitu terus Karena kamu harus menyelesaikan chapter yang itu Ujian itu harus selesaikan Sampai kamu lulus dan Tahap derajat Tahap level Iya sih bener juga ya Kita kadang-kadang mau memaksakan segala sesuatu Padahal Ya seperti Bunda bilang tadi Hidup itu kan pilihan sih sebenernya Kitanya mau gimana Cuman emang sebelum ngelangkah Atau mengambil pilihan Kita kayaknya harus Apa ya Pikir panjang Mungkin Banyak-banyak ngobrol sama Tuhan kali ya Ah itu Paling cakep Paling cakep Pasti kan kita kalau nanya juga kan Dikasih jawaban Iya iya Selalu mengikut sertakan Tuhan lah Ibaratnya gitu Nah itu yang aku bilang Jadi aku tarah sama temenku ini Dia ngerasa bahwa Aku bisa dapet ini ini Sampai berapa tahun Ngedapet-dapet sampai hari ini Dia ngerasa cantik Dia ngerasa Bakal dapet ini ini Ternyata kali dia ngomong apa Sialan dia gue ya gitu ya Gue ini dapetnya junk food ya Ya lu juga junk food Iya bener juga ya Ya juga ya gitu Sekarang Bunda Itu juga apa yang lu Iya maksudnya bener juga Bunda bilang ya lu dapet junk food Orang lu junk food gitu Iya kan Jadi tergantung dari mana Lu jadi cewek Hei Lu cantik Banyak cewek-cewek cantik yang lain Sekarang cowok bukan-cuma di kedai Dan nyari cantik Iya Cari nyaman gitu kan Nyaman Cantiknya banyak Baik gue juga iya gitu kan Iya Tapi cewek cantik pintar Dan lu lengkap itu kan Gak banyak gitu Itu punya kadang-kadang ada cewek cantik Yang lengkap pintar Belum tentu jodoh juga Selama chapternya masih disitu-situ juga gitu Iya Iya bener juga sih Ya semuanya jadi gak jadi junk food Kan kita mesti punya martabat Gue ini steak bintang lima lah misalnya gitu kan Dan kita Supaya kita gak jadi Gak jadi istilahnya junk food Itu kan Ada godaan kan Contohnya yang tadi malem Apa malem-malem misalnya Pulang ke rumah Udah kerja gini-gini sepi Terus itu kan kadang-kadang kita Karena ketakutan akan kesepian Ketakutan sama masa depan Akhirnya kita menjunk foodkan diri kita kan Aku gak gitu Misalnya Gimana caranya bunda itu bisa Aku gak mau menjangkutkan diri Karena aku yakin Percaya bahwa itu tadi Kalau kita junk food Ketemu yang akan junk food Hmm Lebih baik kita nahan diri aja Dengan eh tadi Misalnya tiap malem Ya Tuhan ya Allah Aku lagi mau gini-gini Ngobrol aja kayak Seakan-akan Tuhan tuh aja di depan Di depan kita gitu Ngobrol aja Kayak orang gila gitu Terus tawa-tawa sendiri Kayak ngobrol Kalau pesa aja gitu Sampai akhirnya ngantuk dan tidur Jadi semua kesedihannya Semua ketakutannya Semua kesepiannya diceritain gitu Diceritain aja gitu Nyantai aja kayak Kayak memang Allah Kayak cerita aja Kayak cerita aja Kita banyak sama Tuhan Ya Tuhan aku mesti Kayak apa ini nih Buka-kayak jawab ada ini Wah aku jadi suruh gini nih Oke 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 Jadi ngobrol sendiri gitu Ada saat teduhnya ya Akhirnya kita Jadi ditunjukin Harus ke kanan waktu kiri kan gitu Disitu yang mau menahan aku Untuk gak jadi junk food Karena aku bilang sama temen-temenku Lu mau jadi junk food Eh laki zaman sekarang ya Aku bilang gitu Mulutnya juga sama kayak mama Aku bilang gitu Kenapa? Ih perempuan Tuhan gini Dia omongin ke temen-temen lagi Kan udah sama ini Kan dia begini gitu Ya tuh Kalo lagi begini Begini loh bentuknya Meles Mendingan kita jaga-jaga diri aja gitu loh Ya bener juga sih Bun ya Supaya kita ketemunya juga baik Ya Kalau bisa nanti kalo ada temennya Apa Mas Irwan Hahaha Ada Adalah ya Bun Buat yang meragam Ada Harus beriman Ada Amin Bukan junk food Lu nih Bu Dua Mestinya Iya dong Bukan Bukan lagi Chapternya udah paham belum sih Udah ngerti belum Chapternya Kenapa kok Kemarin ada ujian ini Udah ngerti belum Paham belum Kayaknya masih ini deh Ya udah berarti masih berputar disitu Udah paham belum Insya Allah Karena kan aku ada dua sosok ini Nah Kalian sadar gak sih Kak Celine Bunda Maya Ini aku Agak jelas dikit bentar Tapi ini beneran Aku puji beneran Bahwa kalian itu dijadiin kayak semacam contekan Ketika janda-janda di luar sana lagi di uji sama yang di atas Melihatnya Selin Melihatnya Bunda Bunda Selin Gitu Kenapa kita jadi motivator yang jadi janda ya Ini kan anak 4 Di ujinya beda-beda Terus mereka jadi punya barometer Oh kalau itu bisa Figur itu bisa Berarti kita juga bisa Jadi mau jadi janda gitu maksudnya Bukan Bisa ngelawatin Itu itu Ada banyak Dulu ya Ah Bunda Maya aja bisa Masa gue gak bisa Ya jangan jadi janda Lu jangan jadi janda Gara-gara gue dong gitu loh Suka ada Bun di komen itu Aduh Kalau ngeliat Kak Celine rasa gue pengen jadi janda Katanya kayak gitu Lah kenapa jadi lu ngeliat gue terus lu pengen jadi janda gitu Mungkin yang mereka liat adalah yang Yang apa yang mereka liat Apa yang mau kita mempersilahkan mereka untuk melihat itu gitu kan Ya Tapi kan kita kadang-kadang ada yang kita gak kasih liat juga tentang diri kita gitu Iya Ini kalau ngomongin cowok dalam pernikahan Kalau Celine nih Sel Setelah ini Cowok yang lu pengen tuh kayak gimana Suami nih Bukan manusia Bukan sosok siapa namanya ya Tapi kata-kata juga dicatat Seperti apaan Jandong nih gitu nih Kalau berharap pasti pengennya semua yang terbaik dah Gue pengen kayak misalnya Spesifik Spesifik nih ya Ya pasti ganteng Menurut gue Menurut orang gak ganteng gak apa-apa ya kan Pasti ganteng Terus orangnya juga Yang pasti mampu Hitung-hitungannya pas Ya pas pas-pasan dong Enggak Pas-pasan doang Hitung-hitungannya Berlebih ya Hitungannya mesti berlebih ya Harusnya gini Dia raya sama aku Sama anak-anak aku Dia gak raya sama cewek-cewek lain Dia gak raya sama aku dan keluarga aku dan keluarga dia aja Terusnya Oke itu dicatat ya Berterus spesifik begitu ya Iya dong Oh pas-pasan kan repot Jangan-jangan 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 deh Pas banget dong Pas listrikmu habis Mulanya baru dibeli Jadi kan gue Maunya pasti ganteng Pastinya berkecukupan juga Dan royal juga ya Ke aku Ke anak-anak Ke keluarga Jangan ke cewek lain royalnya Itu spesifik Iya bener Terus Pengennya yang baik Yang sayang sama aku Yang cinta sama aku Yang bisa Yang sayang juga sama anak-anak Terus Mau nganggep anak-anak aku nih Anak dia juga Gitu Iya Iya Kelaranya Yang bisa ganti Jadi figur Bapak gitu kali ya Kalau di rumah ya Gitu ini kan suami ya Oke Ntar dateng Tiba-tiba orangnya cemburuan sama lo Mau? Atau tukang nampar Eh jangan Jangan ke DRT Kita main lagi Ya Tuhan jangan ke DRT ya Tuhan Jangan 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 Tuhan lebih pintar Tuhan Tuhan ngerti kan maksud saya kayak gimana Ya bisa Tuhan harus Spesifik Spesifik Jangan Tuhan engkau ngerti lah apa yang terbaik Tuhan engkau ngerti lah Oke Kata Allah Kamu mau yang terbaik Oke Saya datang kan orang ini Ya Tuhan kenapa orang ini Kenapa begini-begini sih Kenapa begini-begini Kenapa begini-begini Menurut kata mata Tuhan loh ya Iya Iya bener juga sih Jadi kita harus spesifik Spesifik dan banyak detailnya Mungkin bukan siapa Orangnya Tapi Gimana karakternya gitu ya Yang cocok buat kamu dan anak-anak gitu loh Wow Kalau Ratu mungkin Belum dulu ntar Oh belum Belum siap Emang kamu Tapi ada karakter tersendiri yang Pengen Spesifik Spesifik belum Belum kepikiran mau sendiri dulu Enggak dulu Belum kepikiran belum minta juga Nanti kalau udah Bener baru aku minta Cepetin Cepetin Tapi kemarin katanya Mau married Kan udah putus Oh putus lagi Disini Aku cerita ngapun-ngapun gini-gini gitu Oh yaudah Kamu berdoa Istiqor aku Istiqor aku Istiqor Jodohnya gitu kan Sudah selesai Ya bener juga sih Ya Jadi gue Belajar tentang Hidup ya Ya Malah gak gini loh Kita harus paham Apa sih maksudnya Tuhan tuh Kita ragi dalam peristiwa ini Ya sih Kita harus bisa Sebenernya hidup itu tentang Pilihan sih ya Mungkin gue belajar kayak Hidup itu Life is Membelajaran Di antara B dan D Mungkin B nya itu Di tingkatan manusia yang belum paham Kalau orang yang udah paham Di atasnya lagi Hidup itu bukan pilihan Hidup itu sudah ditetapkan Hidup udah ditetapkan Siapa yang mau jadi iblisnya udah tau dong Tapi kita harus bisa milih Ini bakal jadi iblis Ini bakal jadi viran Ini bakal jadi nabi ini Ini udah tau Tapi kita harus bisa milih Kita harus Ya kita tuh punya Dikasih tool sama Tuhan ya kan Untuk bisa sesuai dengan kehendaknya Kalau Tuhan maunya Ah ya berarti kita minta arahan nih Bos ya Allah gitu kan Arahin aku dong sesuai yang engkau mau gitu kan Diarahin sesuai ketetapan ya gitu loh Seakan-akan pilihan Padahal sebenernya enggak Oh iya benar juga sih Bunda itu resepnya supaya membuat pilihan-pilihan Yang berat kelihatannya di awal Tapi bermanfaat buat masa depan Kadang-kadang kan orang suka Akhirnya Aduh gue ngambilin cepet aja deh Yang gampang aja deh Yang diterima aja dulu deh Misalnya gitu ya Tapi kan kadang-kadang Justru yang benar kan adalah Kita mampu Berkata tidak Atau mengambil pilihan yang berat Karena kita tahu ini enggak baik buat masa depan Nah kadang-kadang orang suka jatuh Kedalam pilihan-pilihan yang gampang buat dia tuh Ya itu biasanya orang enggak pernah nanya tuh Enggak pernah nanya tuh Enggak pernah nanya sama Tuhan ya biasanya Hmm Ya misalnya cowo nih kaya nih Tapi kita tahu nih dia Ah nih orang kayaknya cuman Apa gimana cuman Ya kita biar dapat Apa hasil cepat misalnya gitu Terus kita Ya gitu deh Itu pacaran apa nikah Pacaran Gak apa-apa Kalau aku gini Kalau aku gini Setiap kita pertemuan kita dengan seseorang Siapapun itu orangnya Mau itu orang kaya kek Mau itu orang biasa-biasa aja kek Mau itu orang yang pintar kek Mau itu orang yang mungkin jahat kek Aku yakin setiap pertemuan kita dengan siapapun Itu pasti ada pembelajaran apa Yang enggak disampaikan Tuhan terhadap kita gitu loh Jadi mau ketemu orang kaya Mungkin dia sakit hati sama orang kaya ini ternyata kan Oh berarti mungkin Aku gak boleh terlalu yang ini Jadi ada pembelajarannya pasti gitu loh Jadi emang semua yang diketemukan dengan kita Mungkin itu sudah rancangan Tuhan gitu kan Iya sudah ada pembelajarannya Kita emang harus ngelewatin dulu itu Iya emang harus ngelewatin itu gitu loh Untuk pembelajarannya Akhirnya nanti semakin lama semakin bijak makin matang Akhirnya belajar lagi Ketemu lagi salah lagi belajar lagi gitu Belajar lagi gitu Emang harus salah-salah dulu kan gitu loh Iya sih Kalau cinta masih percaya cinta gak ini semua nih? Sangat Percaya cinta? Jadi buddha dalam mencari jodoh itu Eee Apa namanya Cinta itu harus Bagian penting Sekarang gue tanya cinta itu apa sih? Kita subscribe masing-masing Apa itu cinta? Apakah ratu masih percaya pada cinta? Masih dong Masih Dan apa itu cinta? Cinta itu kalau misalnya cuma dapat doang Anda harus dipelajarin ya sakit Sakit Ya kan manusia kan tepatnya salah Kadang-kadang salah-salah biasa lah Belajar, belajar, belajar gitu Belajar terus ya Cinta itu sakit Tapi cinta juga bahagia Cinta itu pengorbanan Tapi kalau berkorban terus saya capek juga Jadi kalau menurut aku sekarang Cinta itu yang simple-simple aja lah Gak usah banyak-banyak gelombangnya Buat aku sekarang Hmm Untuk pacaran aja ya Cinta dalam skala kecil Tapi kalau cinta dalam skala pernikahan Aku berharapnya Dia gak hanya Eee Apa namanya Berbicara terus Mengayumi aku doang itu gak cukup Tapi dia harus ngayumin aku ke Tuhan aku juga Dan itu kayaknya nanti perjalanannya agak lumayan panjang Maka aku ngomongin cinta skala kecil Hmm Hebat ya Bunda ya Setelah ikut Hehehe Buat tiktok ya FYB ya Hehehe Kalo Bunda Bunda kan yang paling senior nih Di antara kita Misalnya nih Hehehe 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 Ya kan aku dibawanya dikit Hehehe Gak Cinta gimana? Aku tuh sempet Sempet trauma dulu ya Dengan cinta ya Dengan Ya sama Aku sempat Sempat pernah ada di fase kamu yang Yang itu struggle dengan Diri sendiri Dan pada akhirnya Tapi pada akhirnya Alhamdulillah menemukan itu kan Hehehe Tapi sempat yang traumatic juga Tapi kan pada akhirnya Ya itu dia akhirnya menemukan cinta yang sejati adalah Tuhan kita sendiri Dengan kita mencintai Tuhan kita akhirnya Tuhan menemukan orang yang pantas untuk kita cintai akhirnya gitu loh Ya Berarti ya Berarti ya sih Kita mencintai Tuhan kita Dan akhirnya Tuhan tau Misalnya gini Sampai sebelum aku ketemu Mas Irwan Aku Aku bilang gini Salah satu doanya gini Ya Allah bikin aku supaya aku gak terlalu terikat sama Dila Berarti Aku gak memenuhankan dia sebagai Tuhan Karena kalo kesalahan-kemasalah lo adalah Pasangan kau adalah kayak Wah aku cinta banget Ya kan Pada akhirnya semuanya sakit Ya penting itu loh Tapi pada saat yang terakhir aku udah paham bahwa Aku cintaku hanya buat Tuhan ya kan Ya Allah Engkau kan tau bahwa kelemahanku adalah Kalo aku kebucina nih Pasti aku bisa lupa sama engkau nih kan gitu Jadi bikin aku gak terikat terhadap Dila Berarti terikat itu bukan berarti kita gak cinta ya Tapi gak Menghamba banget sama manusia Kecanduan lah gitu Kecanduan itu Gak mendewakan dia Gak mendewakan dia Terlalu cinta cinta dia Dia penting melebihi Tuhan kita gitu Mungkin lebih tepatnya kayak Mengasihi kali ya Karena kalo kasih tuh kalo sayang itu Kayak lebih long last aja gitu Kadang kalo cinta tuh definisinya Mungkin ini buat gue kali ya Definisi cinta tuh Kayak ambisi Kayak ingin memiliki Itu juga ngerti kasih dan sayang tuh apa ya Kan rahmat 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 Nah ya Kayak kasih tuh kayak Ya udah gue sayang sama lo Gue rela Gak sih kalo kasihnya lebih luas sih kalo sayang Kalo Kalo aku backgroundnya katolik ya Itu jelas sih kalo kasih itu Kita ingin Luas ya Bukan Memberikan yang terbaik gitu Kasih gitu Jadi makanya kayak Tuhan mengasihi kita gitu Kan lebih banyak bahasanya Mengasihi Bukan Dibanding cinta Dia lebih banyak Kasih Karena kalo Kasih tuh Kita pengen memberikan yang terbaik Jadi gini kalo ke anak tuh Aku bisa berasa pure cinta tuh Lebih ke anak Karena aku pengen Aku pengen mengasihi dia Pengen memberikan yang terbaik buat dia Kalo penuh itu bikin gue sengsara Gue mau Karena gue pengen itu yang terbaik buat dia gitu Jadi mungkin Definisi cinta yang paling bagus Kalo buat aku ya Yang paling bagus ya itu Mengasihi Jadi kita Kasih sayang Memerikan gitu Tanpa ada Apa itu namanya tuh Embel-embel Ya Baliknya gitu loh Tapi ya Lu gak pernah berharap Kayak anak gue Nanti gue kasih gini Biar dia gedenya bisa ngasih gue gini gitu Ya kalo ego manusia Tentunya pasti masih ada ya Kadang-kadang kalo misalnya dia lebih sayang Emangnya cemburu-cemburu dikit Misalnya itu gimana Tapi Overall Keseluruhannya gue Mau Misalnya kalo misalnya rumah Kenapa-kenapa gitu Udah rampok gitu Sekalanya Mau gak mau gue yang Mendingan gue yang maju deh dibanding anak gue yang Jadi itu kasih yang lebih murni ya Cinta yang lebih murni Karena kita pengen yang terbaik buat dia gitu Soalnya kasih sayang tuh cinta beda ya? Gak ngerti aku yang mana ya? Nah iya sebenernya ya Cuman kan definisi orang beda-beda tuh kan bun Cuman kalo menurut aku kayak cinta tuh kayak Kayak terlalu ambisi aja untuk memiliki gitu Biasanya dia semburunya besar Kayak gue gak boleh ya Lu gak boleh pakai rock mini Lu pokoknya gak boleh Oh lu harus kayak begini ketutup Pokoknya lu gak boleh berteman sama cowok Gini-gini-gini Itu cinta gitu Karena dia kecintaan gitu bun Terlalu berlebihan gitu Itu bukan cinta itu rasa memiliki tuh beda lagi Itu beda lagi Keterikatan tadi Merasa ambisius gitu Ya keterikatan merasa memiliki kan Cuman kalo aku Tadi aku bilang aku gak mau terikat dalam arti Jadi aku gak melepaskan hal-hal yang seperti itu Ya gak mau supaya Terikat dalam arti bukan terikat pernikahan suami istri Terikat dalam arti ikatan duniawi Kayak terlalu bucin banget gitu Jadi kalo nanti kalo hilang Akan sedihnya minta ampun Jadi gue maksudnya Bukannya bersiap untuk kehilangan Cuman maksudnya mempersiapkan diri Supaya gak terlalu berlebihan Karena segera sesuatu yang berlebihan Mungkin jatohnya jadi gak bagus juga Kan kita gak boleh terikat dengan dunia toh Kalo cinta yang definisi Hollywood Yang kita lihat di film-film itu sebenernya Permainan hormon kalo menurut saya Jadi Tubuh kita tuh dikendalikan sama beberapa hormon Yang powerful tuh Dan itu Banyak banget keluar pada saat kita Lagi yang kalo orang bilang jatoh cinta Jadi kayak Dopamin Dopamin ya dopamin Oksitoxin dan Apa Serotonin itu Keluar banyak pada saat kita Lagi ketemu cowok Atau ketemu Ketemu cewek Keluar banyak banget Dan itu bikin tubuh craving Kayak ketagihan Edik Edik Pengen lagi Jadi begitu dia ketemu cowok lain tuh Aku langsung Kita kayak Apa sih Kayak Badannya langsung bereaksi total gitu Makanya Biasanya Tunggu periode itu lewat Baru kita bisa mikir bener-bener gitu Makanya jangan pernah memutuskan menikah Waktu masih Manis-manisnya Iya kan Bener juga sih Tapi Bunda butuh waktu berapa lama dulu waktu menikah Sama yang sekarang Tiga tahun Setelah dikenal deket Iya tiga tahun Tiga tahun Kalau yang sebelumnya Yang mana nih Banyak Menikah bun Cinta kembang Yang sebelumnya Itu proses dari kenal Sama tiga tahun dulu Sama Oh dari kenal Berapa lupa gue Kalau aku cepet Cepet aku mau prosesnya Nah aku tuh tipikal yang kayak Aduh gak usah lama-lama deh Aduh gini aja deh gitu Enggak pelajarnya cuma satu sekarang Kalau misalnya ketemu jodoh Kita gak tuh jodoh Mampir Atau jodoh selamanya Sampai mau pemisahkan Itu perlu tanya Tuhan dulu Sebelum memutuskan Ya Allah bener gak ini jodoh gue Kalau emang bukan jodoh gue Pisahin Kalau emang Iya kalau emang jodoh gue Lancarkan langsung Kayaknya sebelum dari kita Memberikan hati dan perasaan kali ya Iya Karena kalau udah kelanjur cinta Aduh udah mau Tuhan bilang bukan Juga gak mau Tuhan mau dia aja gitu Iya iya Bener juga Well Banyak belajar Jadi harus jatuh cinta dulu Atau lebih baik proses dulu gitu Nanya Tuhan dulu Nanya Tuhan dulu Nomor satu Mau berikan gitu ya Kita bener-bener ini Aku bener nanya Tuhan dulu Jadi pada kita jatuh sakit Bener Udah terlanjur cinta Udah terlanjur seneng Udah terlanjur ini Gitu loh Iya 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 Gitu sih Dari ibu-ibu ini yang pernah mengalami Pernikahan semua tuh Pandangan tentang pernikahan Apakah masih seperti dulu Atau gimana Kalau aku sih gak Pernikahan Gitu loh Ada pernikahan yang didasarkan dengan iman Ada pernikahan yang tidak didasarkan dengan iman Maksudnya rumah tangga itu bener-bener Ya udah berjalan sesuai dengan ego Dan ambisi dan segala macem ya kan Tapi kalau yang didasarkan dengan iman Dan apa yang Maksudnya gimana ya Kalau dia Tahu aturan Tuhan lah Hebat itu loh Pastinya lebih enak itu loh Hmm Kalau dasar dari pernikahan itu Dilaraskan dengan Tuhan Itu akan menjadi berbeda dibanding yang tidak Dilaraskan dengan Tuhan Hmm Berarti emang kita harus mencari Pasangan yang mungkin Imannya juga kuat kali ya Iman apa Imron? Imron dong Kalau Ratu Tentu mengenai pernikahan Oh jelas tentu berbeda lah Udah berbeda Udah berbeda Hmm Tapi berusaha untuk apa ya Berhubung aku belum ketemu calonnya Dan masih Berfikiran cinta dalam skala pendek Jadi aku ya gak tau Aku berharap dan meminta yang terbaik aja nanti Buat yang terakhir Jadi cukup dua kali Jangan Jangan sampai sakitnya Apa Beruntun terus gitu Makanya aku mau mencintai diraku sendiri dulu Sama anak aku Ntar baru ngebuka hati Supaya aku bisa sayangin dia juga Gitu Jadi kalo ditanyain pernikahan masih sama gak Tentu udah berubah Cuman kan aku belum ketemu orang yang Merubah pandangan aku Ini kan aku masih ngeliatnya Wah begini Belum Oh mau ternyata begitu Apa belum Entah Nah kalo misalnya saran-saran dari Bunda sendiri ya Misalnya buat penonton nih misalnya Ada yang berniat untuk Kayaknya gue gak kuat ya rumah tangga ini Gue pengen cerai Tapi dia cuman ibu rumah tangga Mungkin dia Isi horo lah kalo bilang Isi horo ya Tetep tanya Tuhan Tanya Tuhan Karena pilihan apapun yang diambil itu Semuanya kalo bisa Dalam keadaan kita Sadar Tenang gitu ya Dan harus Tentunya keputusan Tuhan Nanti kalo kita Contoh ya Isti horo itu kan Kadang-kadang Ya lu masih Apakah dia bener Aku harus terus bertahan Di rumah tangga ini Aku harus Atau aku harus cerai Pada saat kita minta tolong Tuhan ya kan Pasti ada peristiwanya Gak mungkin gak ada Misalnya Peristiwanya Suaminya selingkuh lagi Itu berarti tetujuki dong Tapi dia merasa Yaudah masih kuat Dia udah istrikan nih Hari 1,2,3,4,5 Hari kelima ketahuan Laki-nya selingkuh Sekarang Tuhan cuma nanya Kamu siap gak terus sama dia Karena kalo kamu terus sama dia Ya akan Dia begitu terus Oh gitu Yaudah dia udah begini Kamu mau atau gak gitu Iya Kan udah ditujukan peristiwanya Hmm Kalo mau bertahannya dengan Dia yang seperti ini Kalo tidak mau bertahan ya Iya Atau misalnya Tiba-tiba Tau-tau dia digampar Cikir Yang kita sebagai perempuan Juga gak mungkin Mau digampar sama pasangan Ya kan Udah pasti pristiwanya Udah ditunjukin gak enak sama Tuhan Yaudah putusin aja Nampaknya gak enak kan Tapi Yakin Awal itu gak mungkin Ngasih sesuatu yang buruk gitu dong Nampaknya aja buruk Sakit kan Kita digampar Kita kabut dari situ kan Hmm Tapi nanti insya Allah kan bagi Karena kita ngikutin Apa maunya Tuhan Bukan kita main cerai-cerai Karena kita lagi ego aja gitu loh Oke Jadi kita nanya Tuhan aja Udah Tapi udah percaya Kalo kita bisa merubah seseorang Pasangan gitu Enggak Jadi Kalo Aku agak Kalo dia udah Kasar Atau mungkin dia selingkuh gitu Iya Kalo kita merubah orang Orang tua aja gak bisa merubah Apalagi kita orang baru kan Dia udah hidup berpuluh-puluh tahun Dengan Seperti itu Ya udah udah Hidup berpuluh-puluh tahun Tentu sama kita Kita mau so-soan merubah dia lah Bapak ibu juga gak bisa merubah Apalagi kita Mau so-soan jagoan Aku bisa merubah dia Kata siapa Mbak Nangis Nanti yang anda cari pasangan yang kira-kira Karakternya paling match nih Gitu loh Tapi kasihan dong Kalo misalnya memang gak Asal Itu makanya kadang Aku yakin bisa merubah dia Ngomongan itu tuh menurut aku agak konang tepat ya Karena kita tidak mungkin bisa merubah dia gitu loh Tapi kan itu Kekuatan mindset pikiran kita Gak bisa juga Kekuatan ini doa kan Iya bener juga sih Menurut sabar doa bertahun-tahun Mungkin tahun 29 baru dia berubah Iya tapi gak tau Udah nyampe 29 Atau mati dulu Ada yang berubah Akhirnya berubah Ada yang berubah Ya abisnya ntar kalo misalnya dia selingkuh Atau kita gak ngebatin gitu Atau misalnya dia main kasar sama kita Atau kita gak tiba-tiba pendarahan Atau bagaimana amit-amit ya kan Ngeri kan Lalu pengen bertahan warma tanahnya Kekuatan doa lah Tapi ya bertahun-tahun harus sabar Ya mungkin lah Mungkin lo harus dilatih Untuk menjadi sabar Mungkin ya Tapi ya pasti berubah Tapi ya gak bisa besok berubah gitu loh Kalo besok-besok Butuh waktu Butuh waktu gitu Atau Tuhan ntar dulu Ntar berubahnya gampang Pasti akan kejadian lagi Ya itu pasti Cuali Tuhan udah mau berubah ya Udah Ini anak udah cukup sabar ya Udah tau dia Bagaimana dia nangis-ngisah ke aku Aku harus berubah dia Karena kasihan juga Tapi kadang-kadang kita mau berubah Harus dari diri sendiri juga ya Buny Ya dari diri sendiri Iya dianya Tapi ada juga kan Pasangan yang bisa berubah Karena pasangannya Kayak aku akan berubah Ada beruntung bunyat disini Eh belum bukan Maksudnya aku lagi menceritakan Yang ini aja Yang lagi viral-viral aja Aku akan berubah untuk mencayang Ini yang lagi baru masuk berita ya Iya Agak menyalahkan kesanannya Kan tadi ini mau jadi calon jala Tapi kan mundur lagi Gak apa-apa kan Bahasa agak kekinian sedikit gak apa-apa Ya artinya kalau dalam rumah tangga tuh Merubah 100% rasanya enggak Tapi di adjust Supaya mungkin dikendaliin kali ya Mungkin kalau kita karakter Misalnya kayak karakter gue cuek gitu Gak mungkin pasanganku bisa merubah Itu ibu bapakku juga gak bisa merubah Aku sifat gue yang cuek gitu kan Tapi mungkin dibutuhkan Kedua belah pihak untuk saling adjust Satu sama lain Oh aku terus mencintai dia Berarti aku menerima kekurangannya dia Dengan keburukannya dan kebunikannya Tapi kalau keburukannya sampai Harus membahayakan nyawa orang Ya itu lain lagi ceritanya Tapi kalau misalnya keburukannya cuma tukang kantut ya Kita terima lah Atau misalnya dia cuma Kalau di kamar mandi Gak pernah rapi gitu ya Beratakan semua Ya udah itu keburukannya Ya udah itu keburukan yang bisa dinegosiasikan gitu ya Tapi kalau merubah dia gak mungkin Gak bisa merubah tabiatnya yang udah seperti itu Iya gak bisa Kecuali dikidaliin Dikurangin gitu loh Iya sih Tapi tangan Tuhan merubah ya gitu loh Susah juga sih Aku bener-bener bingung Kenapa gak Jadi kan kalau ini kan kita terlanjur dalam pernikahan Akhirnya gak tau yang kekerasan Atau selingkuh apa segala macem Tapi kan sebenernya untuk sebelum nyampe ke pernikahan ini Kan risetnya mesti bagus kan Kalau aku selalu bilang gitu Lu risetnya dulu bagus nih Itu betul Terus kalau diasuransikan ada namanya underwriter tuh Yang menilai resiko ini orang Untuk meninggal berapa tinggi Kita kan juga bisa nilai-nilai kan Oke dengan faktor A Bcdf ini Kemungkinan dia akan jadi suami yang baik tuh gimana gitu Masalahnya kan kita kan nikah kadang-kadang masih terlalu muda Kadang-kadang Untuk menganalisa seperti itu Karena perempuan juga kan pakai perasaan ya Mikirnya Jadi segala yang buruk-buruk Justru itu bunda yang saya bilang Maksudnya tuh Lu mustinya based on riset Bukan based on cinta gitu Karena.. Kalau laki-laki bisa mikirnya pakai Logika Kalau kita pakai gini kan Jarang ada perempuan mikir yang bisa Fleksibel gitu Iya tapi Mau gak mau harus dipelajarin Terutama untuk menikah Karena kalau gak Akhirnya mereka berdasarkan cinta Buta sama Padahal udah ada indikasi contohnya nih Udah ada indikasi ini orang kasar Udah ada indikasi ini orang suka selingkuh Iya kan Tapi terus dia tetap menikah Tapi kadang-kadang Kita teori doang nih misalnya Kita ngasih tau ya Jadi kita nanti kalau mau menikah Baiknya kita kasih ujangan misalnya Jadi kamu harus gini-gini Orang mau ngedenger doang Kalau dia udah cinta mah gimana Mau dikasih tau dari sini juga pasti ditutup Enggak kok aku yakin Dia janji emang aku kok begini Enggak kok dia begini gitu Baru-baru-baru bisa ditipu Cere Dan itu udah hukum alam ya Gak bisa dilubah Jadi bukan diboong ya cewek-cewek itu kan Kayak saya Aku kan nyari istri gitu kan Aku nanti kemungkinan dia selingkuh Ada sih Tapi satu dibanding sejuta lah Keliatannya gitu kan Cowok beda Kalau cowok tuh ngomongin logika Kalau cewek perasaan Oh aku kebetulan cewek yang kayak cowok Jadi bisa balance ya Logika keperasaan ya Perasaan pake juga Tapi ntar dulu gue pikirin dulu ya Kalau masa muda Lajar ilmunya belum banyak Jadi masih pake perasaan gitu kan Kalau begitu udah tua Makin matang Makin logikanya nih Ya itu analisanya Mesti kan kenceng nih ya kan Ini sifatnya makin Karakternya makin banyaknya Cocoknya gak gitu kan Kalau ternyata banyak Hal-hal yang kayak Tukang selingkuh Tukang gambar Ya mendingan gak usah Jelas Tapi aku sih Pada yang terakhir-terakhir kan Nanya Tuhan dulu kan Oh ternyata peristiwanya Enak ya udah Tapi udah pernah ngerasain Abusive relationship Mungkin gak di married life gitu Mungkin pacaran dulu atau apa gitu Nah Terus gimana Tinggalin aja masa pusing Bunda berarti lebih memilih Untuk gak gue tinggalin Iya Kalau kita Kalau aku kan pada dasarnya gini Mungkin Mungkin keberuntungan ku adalah Yang mandiri Bisa nyari bang sendiri ya Jadi gak Gak susah untuk Menyelesaikan kelas sesuatu gitu loh Ngapain gue nyakinin di hati gue Kalau gue gak bahagian Dan gue cabut Umpung masih pacaran Ya berarti gitu kan Iya Bener juga sih Yang pacaran aja kita tinggalin ya kan Iya Bener juga Apalagi cuma pacaran Bener-bener Udah punya anak banyak juga Gue tinggalin-tinggalin juga gitu Kalau kita gak happy ngapain terusin Tapi kan tidak semua orang seperti kita Iya kita gak bisa Nyuruh mereka Untuk punya pikiran yang sama kayak kita Jangan tercerai semua repot Jangan-jangan Jadi jangan dong semuanya Tapi Bunda selama Kan Bunda cantik Terus waktu itu masih single Misalnya ya setelah dari yang itu Nah itu Kan banyak cowok nih dateng kan Terus dia ngerayu lah Apa ini tuh segala-galanya Supaya tetep bisa logikanya jalan tuh gimana tuh Kadang-kadang cowok kan pintar-pintar tuh Apa misalnya? Ya pasti kan banyak cowok yang deketin Terus dia Pasti kan keliatan baik semua Agak jarang sih berada deketin aku Galak soalnya Kalau aku tau cowok-cowok yang mau deketin Agak galak sih aku Takut ya Bunda? Enggak sengaja agak bikin galak Oh gitu? Kayak gimana misalnya? Misalnya kayak ngajak jalan gitu Gak sakok aja Gak bisa gue sorry ya Sibuk Wih di mahal banget ya Aduh maaf aku gak bisa Sorry gue sibuk Kalau aku tuh tipikal yang menyamanya bun Kalau aku kayak Kalau aku sengaja pasang itu Supaya gak digangguin Karena aku gak suka cowok-cowok gangguin gitu Ya aku tuh suka gak enakan kan orangnya Jadi kadang-kadang kalau aku tuh Orangnya ini Aduh gue gak enak Tapi gue gak suka Gimana ya? Gitu Eh tapi ada momen gimana Tiba-tiba aku nanya sama temenku laki gitu ya Eh lo kenapa ya? Kok kayaknya kok Kok susah ya? Bukan susah ya waktu itu ya? Kok kayaknya gak ada yang berani deketin gue ya? Gitu Malah dia ketawa dan jawab apa Lo tau gak? Banyak yang mau deketin lo May Takut sama lo Udah mau maju lo Gak jadi dia maya galak gitu Iya Gitu Jadi gue agak berubah sedikit Akhirnya ya udah agak mulai berubah Tapi ya juga tetep Karena kalo galak juga gak boleh kan? Mungkin Maksudnya emang gak pengen katakan Jadi bikin galakin aja Jadi emang gue tutup aja gitu ya Emang tutup pintunya aja Terus lo yang sekarang apa kabarnya deketin lo gitu? Dijodohin sih tuh Dari mana? Gak galaknya berarti? Gak galaknya berarti? Enggak Analisa masuk soalnya Gak langsung mau juga Gak juga minta nomor teleponnya juga Jadi pada saat kita ketemu ya ngobrol aja As a friend gitu Sebagai orang yang pernah kenal lama gitu Yaudah ngobrol aja Abis itu ya gak tuker tukeran telepon Ketemu lagi nya gimana? Temen lagi jaduin lagi Temen yang sama juga Udah ngobrol belum? Nah aku ngobrol yang pernah punya Oh gitu loh Ketemu lagi nih Dua kali misalnya Ini ketemu yang setelah sekian kali ya Udah ketemu lagi ngobrol aja lagi gitu Terus pulang Temen berapa lama kemudian nanya Udah ngobrol Kagak gue gak minat nomor teleponnya Dia juga gak tanya nomor telepon gue Jadi udah dua kali ketemu Tapi gak minta nomor telepon Gitu 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 Masa gak ada rasa suka dulu Nyaman dulu gitu Karena kan Bukan maksudnya Dalam arti Aku sama dia itu kan udah pernah ketemu nih Habis dipertemukan lagi Nah ini yang dipertemukan lagi yang kedua kali gitu loh Ya otomatis kan kita kan Belum Namanya juga gak pernah ketemu gimana Langsung seneng gitu kan Karena dia kan bukan tipe orang yang gak pernah jatuh cinta Tapi mungkin dari sepihak suaminya bunda Misalnya ngeliat kayak Udah maya cantik banget Bunda juga dia juga sama kayak aku Rakyat tipe yang Masa sih Ya udah berteman aja gitu loh Oh santai aja cuyak juga gitu Ada masanya tiba-tiba yang Tek aja gitu lah Setelah berapa lama gitu Setelah bertemu 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 ngobrol ngobrol Terus tiba-tiba ada yang klik gitu Ada masanya tiba tek gitu Tapi gak tiba-tiba sekali dua kali Dibawa dalam doa juga gitu Ya Iya Biar bisa meyakini gitu Itu gak junk food baru ya Kalo kita ingin junk food-junk food Mungkin kita gak begitu ketemu Ketemu udah langsung ya Kelapa-kelapa Makanya Jangan dikasih kejahat juga Gitu Tips-tips menjadi supaya jangan jadi junk food ya Jangan memurahkan diri kita sendiri lah Gak enak Ibaratnya jangan nanti Takutnya Kita akan menarik Pasangan yang sama junk foodnya Hmm Iya Tapi Waktu suka Terus akhirnya tukeran handphone dong Ya iyalah Kalo udah suka masih udah ngobrol Oh udah Udah Setelah pertemuan ketiga Tuker-tukeran dong Karena temen bilang Kamu gak ditanyain tuh Nomor handphonenya baru Eh Kenapa nomor teleponnya gitu Hmm Oh Setelah bertemu beberapa kali Baru nanya nomor telepon Baru nanya nomor telepon Enggolin yang gigit Mesti yang mengelar Ah Gak Jangan langsung Baru kenalan langsung Boleh bintang nomor telepon Boleh bintang nomor teleponnya Gitu Gue kasih nomor telepon Ya kan Ditaian nomor telepon Gue kasih nomor telepon Nah itu 3 tahun Baru akhirnya Memutuskan untuk menikah Iya Berarti risetnya udah mendalam ya Eee Ya Ya mendalam lah Gitu loh Udah Udah mantep loh gitu juga Udah mantep ya kan Udah Anak-anak juga udah terima ya kan Anak-anak loh yang dulu yang bilang Aku mau panggil dia Om Deddy Om Deddy Om Deddy Corbuzier Ya Deddy Karena dulu jadi bapak Jadi Om Om Deddy Anak-anak sih Dulu yang bilang Aku mau lo panggil Deddy lho nanti Iya Gitu loh Mau dipanggil Deddy tuh Tapi kan banyak nih di luar sana yang berpikir Bahwa janda tuh repot Stigma nya nih stigma Stigma general Janda tuh repot Ah udah Dianya Anaknya Ibunya Bapaknya gitu-gitu Emang Duda enggak Iya Kan ini Langsung marah kita Emang Duda enggak repot apa Generalnya bun Generalnya Ya Ya perempuan kan selalu Itu Kan emang perempuan tuh selalu ini ya Jadi kayak jadi Apa namanya Objek Sebenernya kalo Janda tuh selalu konektasinya Banyak kan negatif ya Kadang-kadang Pasangat Ih takut ah nanti di janda Ntar ngambil laki gue gitu kan Sebenernya kan Harusnya kan yang perempuan-perempuan tuh berpikir Bapak Yang salah bukan jadanya Laki lu juga salah Kenapa ya selalu di Indonesia kebanyakan yang salah itu perempuan gitu Sebenernya Yang salah Dua-duanya Dua-duanya Perempuannya lemah lakinya tuh gak ganggu yaudah Jatuh lah mereka Iya betul bukan Itu ya ke Eh lu juga salah Wah gue lagi yang salah ngapain Iya kan gitu Iya bener juga sih Well Terus pernikahannya sekarang setelah menikah Cukup Empat tahun ya Udah empat tahun Hampir empat tahun Hampir empat tahun ya Itu Eh empat tahun sih belan ini Berarti udah punya Kan alumni terbaik janda nasional nih ya Wah iya Ulisan suma cum laude ya Mungkin Mungkin punya tips-tips Menjalani pernikahan yang sekarang Dan Apa sih Bisa membangun keluarga bah lagi Dengan lebih bagus tuh gimana Eh itu Eh Yang pasti kita Memang gak boleh Merasa memiliki pasangan tuh ya Pasangan tuh kita gak boleh Ya itu merasa memiliki sih Jadi pada Kalo kita merasa memiliki Ntar jadi ngatur Ngatur dari problem ya kan Kamu harusnya gitu dong Kamu harusnya gitu dong Kadang-kadang kan belum tentu semua pasangan Mau digituin kan Jadi ya Untuk supaya sukses tuh adalah Kita bener-bener harus bisa Ya Menerima keburukannya Men-support kebaikannya ya kan Gak banyak atur Tapi tergantung Ada pasangan yang senang diatur ya Itu beda lagi ya gitu loh Tapi yang pasti kita Jangan terlalu memiliki lah gitu loh Karena Kalo tiba-tiba dia dipanggil Tuhan Kita juga harus Mesti siap Anytime Seusaha akan menjadi jana lagi Ya Pertanyaan terakhir nih Apa? Yang paling sering ditanyai Nama netizen Kalo ceweknya Income-nya kayak bunda Kayak Selin Kayak ratun Boleh dibilang Ya rejekinya Di atas rata-rata gitu Nah kan akhirnya Amin Kadang cowok Either cowok minder Atau ada cowok yang penghasilannya juga jauh Bikin tinggi Nah itu kan kadang-kadang Kalo cowok penghasilannya gede-gede banget Cenderung untuk Punya Cewek lagi lah Apa segala macem Gitu-gitu Enggak juga Laki gua enggak Iya enggak tahu kan Jangan kan Kalo misalnya mungkin Kadang-kadang dia Kadang gua menyumpah yang baik Laki gua enggak Amin Tapi kadang-kadang ada yang begitu Mungkin kayak Roffy kan ada juga gitu Penghasilannya banyak lah Lu ngomongin gua Gua ngomongin balik lah Gak apa Gua udah kenyang nih Kenyang makan di skirt Gitu Oh iya Saling menghargai ya Iya sih Jadi masa depan buat Selin dan Ratul Ini masih terbilang Kan mereka masih muda ya relatively Jadi Mestinya enggak ada Have nothing to worry juga mungkin ya Mestinya sih enggak Makanya aku tadi dari awal kan bilang Hati-hati dengan pikiran Itu yang bakal menjadikan sesuatu sesuatu Well Kalo kamu bilang Aku kok susah jodoh ya Susah beneran Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ada insya Allah Bismillah ada Amin Ada yang baik Yang setia Yang royal Yang banyak duit Yang perhatian Yang tinggi Orangnya bersegera Buat kebaikan Ya Lembut Bunda Makasih banyak Bunda boleh menyempatkan Untuk ngobrol-ngobrol di Seltok Yang memberi pelajaran Mungkin juga buat penonton semua Yang ada di rumah kan Ada yang struggling sama kayak kita Iya Mungkin dia juga lagi diambang-ambang Rumah tangga yang goyang gitu kan Iya Kalo rumah tangganya goyang Jangan lupa nanya Tuhan dulu Kalo mau cerai ya Iya pokoknya Tuhan gak suka cerai sebenernya Sebenernya gak suka Cuman kalo itu yang terbaik Kadang gak salah juga gitu Gak dosa juga gitu Jadi Bersinah ya Mau gak mau kita harus Iya Bisa lah Bisa ya Ini luat Oke kalo gitu Bunda Thank you Ratu Thank you Thank you semuanya